Anem-anem-anem sudah oleh kita tanam bapak di kantor. Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah anggota kabinetnya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 25 September 2023. Ageda hari ini adalah membahas soal konflik di Pulau Rebang, Batam yang belakangan ini menjadi sorotan dari banyak kalangan. Sejumlah menteri yang hadir ke Istana diantaranya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Siti Nurbaya, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlang Gahartarto. Pihak yang muka bahwa rapat terbatas kali ini membahas terkait rempang ialah Siti Nurbaya saat berjalan menuju ke Istana. Sementara itu, Menteri Bahlil belum mau menjelaskan soal rapat yang akan diikutinya. Ia mengatakan penjelasan akan diberikan setelah rapat selesai dilakukan. Diketahui sebelumnya bahwa telah terjadi pentrogan di Pulau Rempang beberapa waktu lalu dengan tim gabungan aparat. Pentrogan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi rempang Eko City di lokasi tersebut. Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Pembelokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju rempang. Dari pentrogan tersebut, pihak kepolisian telah mengembangkan 43 orang. Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau diketawi akan dilakukan relokasi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Hal itu untuk mendukung adanya pembangunan kawasan ekonomi rempang Eko City. Terima kasih telah menonton!